Tangan di atas semua, tangan di atas semua. Semua tangan di atas. Semua tangan di atas. Polri telah menangkap 45 tersangka kasus pinjaman online ilegal dalam kurun waktu sepekan sejak 12 hingga 19 Oktober 2021. Cara kerja para pekerja pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat ini pun terungkap. Mulai dari melakukan SMS blasting hingga menagi pinjaman yang telah jatuh tempo dengan ancaman kata-kata kasar. Mereka juga menyebarkan data pribadi hingga mengirim pesan berkonten pornografi. Salah satu tersangka SH mengaku baru bekerja sebagai debt collector selama dua pekan yang dikaji 3,8 juta rupiah per bulan. SH mengaku ia dapat mengakses data nasabah yang tertera di dalam sistem untuk digunakan saat penagihan. Mulai dari foto saat pengajuan pinjaman hingga akses ke kompak telpon nasabah. Itu saya hanya kata-kata peringatan. Tapi karena ada tekanan dari atasan, dari perusahaannya, dan dibilang kamu enggak ada gajian. Enggak gajian kalau enggak ada pembayaran. Jadi jatuhnya kami, saya secara pribadi bertanya, ini bagaimana caranya, gaya caranya. Terus ingin ikuti aja teman-teman di samping rekam. Jadi saya lihat teman-teman di samping saya, di situ ada yang mengirim KTP, mengirim penginian, film pornografi. Memang di laptop saya juga di komputer atau PC yang dikasih ke saya sudah ada formatnya di situ juga. Jadi saya gara-gara panik untuk mencari pembayaran, saya menggunakan seperti itu. Dua tersangka lain, RW dan MAF, mengaku kerap mengancam peminjam yang tak kunjung melakukan pembayaran saat tiba waktu jatuh tempo. Kalau emang ditagi dengan itu, enggak kita lepas. Ancaman-ancaman itu kepada si... Oh iya, kepada customer yang kami... Customer, customer. Customer, customer yang kami... Itu gimana itu? Berbanding dengan kata-kata kasar, ya kan. Kalau emang udah, itu kayak ada jogi-joginya gitu, mungkin kami panten macam seperti itu ya, dia cerah kok itu. Tersangka lain adalah operator SMS blasting. AYE mengaku digaji 5 juta rupiah per bulan dan mendapatkan fasilitas apartemen Laguna di Pluit, Jakarta Utara. AYE bertugas mengirimkan SMS berisi tagihan atau promosi pinjol ilegal ke 100 ribu hingga 1.500 kontak setiap harinya. Kita beri yang tetap, kanti kartu, terus kita melalui aplikasi yang di komputer, beli pulsa, selalu beli paket SMS, langsung di belas. Dan satu hari itu ada apa nomor yang di belas? Sehari kita ada pengeniman 100 sampai 150 ribu SMS kepeneriman. Operator lain adalah HAH yang digaji 15 juta rupiah per bulan, juga bertugas menyebarkan SMS setiap hari dengan SIM card yang sudah teregistrasi. HAH mengaku ia hanya bertugas mendirimkan SMS tanpa tahu isi konten dari SMS tersebut. Saya hanya mengaktifkan mesin, mengisi paket dari 8 nomor singkat yang sudah saya dapat dari atasan, sudah teregistrasi dan sudah api hati. Setelah saya mempersiapkan paket-paket tersebut, saya akan menghidupkan laptop dan mesin akan otomatis bergerak dari serangan yang atas. 45 tersangka yang ditangkap polisi merupakan bagian dari sindikat pinjol ilegal yang tersebar di wilayah Jawa dan Kalimantan. Jadi 45 tersangka itu tentu memiliki peran-peran yang berbeda ya. Mulai dari pendana atau pemodal, kemudian memiliki peran yang melakukan desk collection atau melakukan penagihan. Kemudian ada yang memiliki peran melakukan tindak pidana di luar itu, misalnya di dalam penagihan, melakukan pengancaman. Itu bisa dikenakan juga pasal pengancaman. Hingga kini, polisi masih terus mendalami peran para tersangka, serta mengejar pemilik dan pemodal sindikat pinjaman online. Di Kabera Mau, Pordanto Bimantoro, Jakarta.